Mutasi ini efeknya macam-macam pada virus COVID. Yang pertama, dia bisa menyebabkan imunitas tidak efektif. Jadi kalau terjadi senario seperti ini, orang yang sudah divaksin bisa terkena virusnya lagi. Terus mutasi juga bisa menyebabkan transmisi virusnya meningkat. Virusnya menjadi lebih gampang menular seperti pada varian Omikron. Terus mutasi juga bisa menyebabkan misalnya PCR atau antigen menjadi tidak efektif. Namun hingga saat ini, mutasi jenis apapun masih bisa kita deteksi dengan pemeriksaan yang sering kita pakai sekarang. Dan yang paling kita takutkan adalah kalau misalnya mutasi ini menyebabkan angka kematian karena COVID-19 meningkat. Jadi penyakitnya menjadi lebih ganas. Nah, berbagai varian virus COVID yang sudah pernah masuk ke Indonesia saat ini yang mendominasi ada empat. Yang pertama adalah varian Alpha, kemudian varian Delta, kemudian varian Delta. Delta ini yang waktu bulan Juni tahun lalu yang sempat meningkatkan lonjakan kasus yang cukup tinggi juga. Dan yang terakhir ini adalah varian Omikron. Nah, ini adalah data dari WHO tentang jumlah kasus COVID di dunia. Jika kita lihat nih, ini kasusnya ada gelombang-gelombangnya. Nah, kalau kita lihat yang paling belakang ini, mulai dari bulan Desember kemarin hingga saat ini, terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi. Bahkan berkali-kali lipat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Lonjakannya sangat tinggi ini, ini terjadi karena varian Omikron. Nah, ini data secara khusus di Indonesia. Kita menemukan hal yang sama, ini waktu bulan Juni kemarin yang varian Delta terjadi lonjakan kasus, kemudian sempat turun sampai rendah sekali. Kemudian sejak bulan Desember hingga saat ini terjadi peningkatan jumlah kasus lagi. Nah, ini adalah karena varian Omikron. Nah, grafik yang di bawah ini adalah grafik jumlah kematian. Jika kita lihat nih, waktu bulan Juni kemarin, sebenarnya peningkatan jumlah kasus akibat varian Delta ini diikuti dengan peningkatan jumlah kematian. Namun, kabar baiknya saat ini adalah peningkatan jumlah kasus yang karena varian Omikron ini diikuti jumlah kematian juga, namun tidak setinggi pada varian Delta waktu bulan Juni tahun lalu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang varian Omikron. Jadi, varian Omikron yang banyak dibicarakan itu sebenarnya apa bedanya dengan virus COVID biasa? Nah, kalau kita lihat ini struktur badan virus COVID di atas sel virus COVID ini ada protein-protein yang maju-maju ini, yang nonjol-nonjol ini, ini adalah disebut sebagai spike protein. Nah, spike protein ini fungsinya apa? Spike protein ini fungsinya adalah untuk dia masuk, untuk membantu virus ini masuk ke dalam sel. Jadi, di antara sel kita, di permukaan selnya ada reseptor tempat berikatan antara spike protein dan reseptornya. Nah, kalau spike protein ini bisa berikatan ke reseptor yang disebut S2 ini, maka virus COVID ini akan masuk ke dalam sel, kemudian dia akan berkembang biak di dalam sel. Nah, selanjutnya spike protein ini juga adalah target dari vaksin. Jadi, kalau misalnya selama ini kita, vaksin yang ada selama ini sebagian besar melatih imunitas tubuh kita supaya mengenai spike protein ini. Jadi, kalau ada spike protein, ada materi atau ada makhluk atau ada virus yang mempunyai spike protein akan diserang oleh sistem imun. Nah, pada varian Omicron ini, 32 dari 50 mutasi yang terjadi adalah terjadi pada spike protein. Dampaknya apa? Dampaknya adalah Omicron ini lebih susah dideteksi oleh sistem imun tubuh kita, yang pertama itu. Yang kedua, Omicron ini juga menjadi lebih mudah menyebar dan lebih mudah masuk ke dalam sel, sehingga transmisinya meningkat. Nah, ini jika kita lihat, sejak awal ditemukan varian Omicron, jika dibandingkan dengan varian Delta, yang varian Delta yang warna Tosca ini, maka peningkatan transmisinya itu sangat jauh lebih cepat berkali-kali lipat. Ini membutihkan terjadinya peningkatan transmisi pada varian Omicron. Secara umum, karakteristik varian Omicron adalah transmisinya lebih cepat dibandingkan dengan varian lainnya. Jika dibandingkan dengan varian Delta yang sudah lebih cepat daripada waktu COVID awal-awal saja, varian Omicron ini 500% lebih cepat menyebarnya. Jadi, 5 kali lipat lebih cepat, lebih mudah menyebar jika dibandingkan dengan varian Delta. Namun, resiko COVID-19 derajat beratnya lebih rendah daripada varian Delta. Tapi bukan berarti varian Omicron ini bisa dibilang adalah penyakit yang ringan, tidak seperti itu. Jadi, dia dibilang lebih ringan itu dibandingkan dengan varian Delta. Tapi, dia tetap adalah COVID-19 yang memiliki resiko kematian yang cukup tinggi. Nah, setelah itu yang paling menarik adalah resiko reinfeksi pada orang yang sudah pernah terkena COVID-19 atau yang sudah divaksin. Jadi, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman juga, ada teman atau kerabat yang misalnya sudah divaksin lengkap 2 kali atau misalnya sudah pernah kena COVID-19 sebelumnya, ternyata sampai kena varian Omicron lagi. Karena, ternyata varian Omicron ini lebih sulit dikenali oleh sistem imun tubuh kita. Jadi, mutasinya menyebabkan Omicron lebih sulit dikenali oleh sistem imun. Selain itu, Omicron juga lebih banyak berkembang pada saluran nafas atas. Yaitu pada hidung, pada mulut, pada tenggorokan. Oleh karena itu, kalau kita lihat, di jalannya sebagian besar juga pasien dengan varian Omicron ini lebih ke arah nyeri tenggorokan. Nah, tapi karena dia lebih banyak berkembang di seluruh nafas atas, kalau misalnya batuk atau berbicara, partikel virusnya juga lebih banyak yang dikeluarkan, sehingga lebih mudah menular.